Banyak hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan pengusulan di akal fisik tahun-tahun sebelumnya. Tadi Mas Gusti dari Pak Penas sudah menyampaikan bahwa kita mengusulkan, bukan lagi berbasis rincian menunggu, tapi kami minta untuk Pak Penas melalui aplikasi Krishnanya menyampaikan, kami bisa mengusulkan, basisnya adalah sekolah, karena intervensi kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah sekolah, jadi kita bisa melihat situasi di setiap sekolah seperti apa. Tadi juga banyak yang bertanya kenapa sekolahnya tidak muncul dan sebagainya. dan sebagainya. Tadi Pak Fatur Rahman sudah menjelaskan hal-hal terkait kenapa mungkin di sekolah tidak muncul, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Sekali lagi kami menyampaikan, Bapak-Ibu, bahwa pengusulan tahun ini memang benar-benar berbasis pada data DAPODIC. Data DAPODIC ini kami gunakan sebagai data referensi untuk masuk ke Krishnanya. Jadi kalau data DAPODIC-nya tidak diupdate, diupdate ya Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar disinkron, tapi isinya diperbaiki. Karena dari tiga jenis data yang kami tahu yang ada di DAPODIC, data siswa, data guru, dan data sarpras. Data sarpras lah yang sampai hari ini kualitasnya masih belum sebaik data yang lainnya. Mungkin nanti kita juga akan berdiskusi beberapa hal terkait dengan pengusulan di Krishnanya untuk DAK Fisik 2022. Nanti kami, tim teknis DAK, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan konsep ketuntasan yang mungkin tetap kita usung untuk tahun 2022. Mungkin selanjutnya kami persilahkan Pak Patul Rahman untuk dapat menyampaikan paparan terkait dengan konsep ketuntasan. Dan setelah itu baru kita akan melakukan diskusi beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Silahkan Pak Patul Rahman. Terima kasih Pak Inu. Bapak-Ibu sekalian, kami akan menyampaikan sedikit penjelasan terkait dengan konsep ketuntasan di DAK Fisik. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nas, oleh Bapak Nas, maupun dari kebijakan. Menarik sekali ya Bapak-Ibu sekalian, memang perlu kita pahami bersama-sama, perlu kita kawal semuanya. Dari segi kesulan dan segi data tentang konsep ketuntasan ini. Ini sebuah strategi pendekatan yang cukup baik, yang bisa kita kawal semuanya, sehingga konsep tipis merata tidak lagi kita laksanakan untuk pendekatan di AK. Kita akan menyelesaikan satu sekolah itu, kebutuhannya apa, kita selesaikan tahun ke-3, sehingga tahun-tahun ke depan kita bisa menyelesaikan sekolah yang lain. Jadi kita bisa, istilahnya, punya rencana, punya target pembabakan terhadap penuntasan kebutuhan saran-perasaran itu sendiri. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tidak pernah mendapatkan gambaran seberapa besar, seberapa banyak, dan seberapa lama kita akan tuntaskan kondisi sahpas ini. Itu yang selalu menjadi pertanyaan buat kita semua, dan ini kita mencoba dari mulai kemarin, kita ingin pendekatannya, sama-sama dengan Pak Penandekan Kementerian Orang, kita sepakat, kita pendekatannya untuk tahun 2021 dan 2020 ini, kita konsep berputasan di AKP. yang kita akan lebih, di tahun 2022 ini, kita lebih, apa, lebih kuatkan lagi pendekatan itu, sehingga kami mendorong supaya akan lebih, lebih, lebih mudah terhubung pencapaiannya, kemudian puasa-percana bisa agak mudah dipantau, kemudian juga tahapannya bisa kita lakukan, dan, apa namanya, aplikasi wilayahnya juga bisa kita bisa lebih, 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 lagi. Dan, kita juga ingin supaya, apa namanya, ada pola, pikir bahwa bagaimana kita menuntaskan sama antara pusat dan daerah, dalam rencanaan kita, bagaimana kita menyelesaikan ini semua, tidak lagi hanya ada pendekatan yang kita berikan, yang penting ada program tanpa kita berpikir bahwa ini kita selesaikan. ini salah satu, apa itu, yang kita harus bersama, bagaimana konsep pencapaian yang kita lakukan, dan juga, apa namanya, ini juga, tadi juga disampaikan oleh, yang pernah bahwa ini juga memberikan gambaran, apa, pembagian, ataupun, apa namanya, pembagian dari komitmen-komitmen masing-masing stakeholder, baik itu di pusat, di daerah, serta kami di pusat juga, kami punya, apa, ada orang-orang yang dikawal juga oleh PUTR, sehingga kita bisa petakan itu semuanya, jadi, bapak-bapak sekalian, ini, kenapa, kita tetap mengawal, apa, pembagian ini, sampai dengan, bisa kita laksanakan dengan baik. Kami memahami tahun 2021 pertama kali kita laksanakan, mungkin masih banyak, apa namanya, pendekatan-pendekatan yang belum bisa kita laksanakan sepenuhnya, kita, 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 kita ingatkan 2022 ini, dengan beberapa pembagian-pembagian, walaupun penyelamatan, terkenaan, terpasuk dengan ada, untuk, berfisnanya. Ini saja, lanjut, yang, bapak-ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bapak, seperti ini, apa, gambaran Pak Bapak, saya, kita, kita, kita hancang, Bapak, apa, kita ingin, supaya ada, pembagian, gimana, apa, mana sih, apa namanya, apensi yang akan dilatih, akafisik, lewat APBD, atau lewat, lewat APBN, melalui, maupun melalui teman-teman maupun melalui UPS. Kita lanjutkan. Ini gambahannya kita ingin supaya ada tidak lagi tipis merata. Jadi kita ingin ada semacam kelihatan lahas. Jadi pada suatu saat kita akan menuju pada penuntasan dari semua kebaikan sarana-pasarana. Seperti kemarin ada beberapa perhubungan dari anggota DPRD ke kita. Mereka bertanya apakah mungkin bisa dimasukkan menu pembuatan pagar. Kami sampaikan sampai saat ini kita tidak mungkin bisa memasukkan menu pembuatan pagar dalam DAK. Karena kondisinya masih seperti ini. Mungkin kalau nanti tahun 2024 kondisinya sudah seperti gambar ini. kita bisa langsung, oh ternyata kita masih sudah selesai semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya, STM-nya sudah selesai. Mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi saat ini sampai sekarang tidak akan mungkin kita bisa memasukkan menu pagi dalam DAK. Karena memang yang kebutuhan standar kebutuhan dasarnya masih banyak. Kebutuhan kelas, kebutuhan rehab, dan sebagainya. Itu tidak ada di standar nasional pembuatan sendiri. Jadi, Bapak-Ibu sekalian masih banyak PF kita. Jadi, kita harap konsep kebutuhan ini bisa menyelesaikan PF kita step-by-step. Next saja. Ini tadi sudah disampaikan oleh, ini beberapa, kita memetakan ini semua, Bapak-Ibu sekalian, untuk DAK itu adalah kebijakan yang kita kawal. Semua dikawal oleh Kementerian Bapena, semua dikawal Pena itu, ada diaturan teknis, yang dikatakan seperti peaceful prime niat, ada diaturan dikatakan oktrom di daerah, dan sebagi. keuangan ada ada yang awal ada yang awal programnya jadi ini sudah kita sepakati bersama setiap tahun kami melakukan semacam silat untuk menentukan apa sih kebutuhan-kebutuhan yang ada di pendidikan di tahun 2022 disampaikan oleh teman-teman ada banyak sekali tambahan-tambahan menu-menu yang kita usulkan di tahun 2022 yang akan kita awal dan itu apa namanya itu akan menyelesaikan konsep perputusan itu sendiri jadi memang kita mungkin kita akan lebih tidak terlalu banyak sasaran sekolahnya tapi kita selesaikan apa namanya kebutuhan itu jadi misalnya tahun ini cuma 10-10 saja tapi selesai 10-10 tahun depan kita merambah kepada sekolah-sekolah yang lain ini ada menu-menuinya tadi Rehat sekarang pembangunannya seperti ini kita petakan semuanya dari oleh PAUD sampai dengan SMK kita lanjutkan saja ini untuk penyediaan sarananya seperti ini ada alat-alat yang kita indikkan dan next kriteria pendidikan dan kriteria persiapan jadi Bapak-Ibu sekalian selain DAPODIK tadi kita juga membuat semacam kriteria-kriteria untuk apa sekolah-sekolah yang akan mendapatkan di angka itu contohnya TK TK hanya TK negeri kemudian TK swasta tapi yang terkadang yang ada yang aktivitasnya A dan D SMP bisa SMP di waktu swasta semua SMP bisa eligible SMA juga SKB dan TKBM hanya berarti yang aktivitas A ini salah satu kriteria-kriteria-kriteria yang kita masukkan dalam apa namanya kriteria sekolah atau persiapan pendidikan yang eligible untuk mendapatkan DAPODIK selain DAPODIK kita juga membuat kriteria-kriteria ini agar lebih fokus kepada prioritas yang kita lakukan dan untuk yang DAPODIK kita apa disini sampingkan juga kemampuan fiskalnya rendah kemudian juga keberpihakan kepada daerah yang akumasi yang ini sudah ditetapkan dari TKBM kemudian untuk SMK ada untuk tadi apa dan pengembangan mendukung major project dan satuan pendidikan yang yang minimal sedang yang ringan tidak kita masukkan disini dan bahkan yang berat pun kita sudah memetakan mana yang akan dikawal oleh kemendikun mana apa dikawal oleh DAK dan mana akan dikawal oleh kemendikun DPR berapa sekalian kemudian kita juga sudah meminta teman-teman sekalian melakukan verifikasi untuk yang rehab dengan kerjasama antar dengan DPR tapi yang setahun ini kita meminta teman-teman sekalian memasukkan data-data hasil verifikasinya itu melalui DAPODIC sudah kita sampaikan surat tanggal 22 Februari kalau tidak salah kita sampaikan surat pasesjen melalui pada PEMDA pada Bapak dan Bapak Bupati dan Dinas-Dinas Pendidikan semua level untuk mengupdate data-data DAPODIC dan ada data-data DAPODIC keperluan di atas 2022 masuk untuk verifikasi ini sendiri dan dokumen-dokumennya dimasukkan dalam DAPODIC sudah kita masukkan dalam linknya sehingga tidak lagi dokumen-dokumen ini tidak lagi dimasukkan dalam KISNA karena pengalaman kita kemarin luar biasa kita mengecek data-data yang beraneka ragam bentuknya sehingga kita luar biasa bagaimana menilai kualitas dari dokumen verifikasi itu sendiri dan juga energi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dimasukkan dalam salah satu indikah penilaian kemudian sepertahankan pendidikan melepas sisah harus melalui NPSN mengisi DAPODIC dua tahun kair dan sama dengan tahun-tahun pengar kita lakukan ini untuk siswa minimal dari SD SMP SMA SMK minimal 60 dari daerah afirmasi SKB dan PKB 4 dan tahun siswa itu ini karena memang tadi Bapak Ibu sekalian keanggahan terbatas program terbatas sehingga kita tetap harus membuat kriteria-kriteria yang menjadikan kita untuk lebih mudah mencapai tujuan-tujuan kita dan ada readiness kriteria yang kita minta juga otoponisi ruangan yang direhab kegiatan kemudian kemudian juga kegiatan untuk lahan yang SKB dan desain bangunannya untuk pembangunan perserana kemudian komitmen bantuan akuasin LPM dan kerja sama pengelola dengan pihak lain untuk pembangunan SKM misalnya ada kerja sama dengan pembangunan itu ada pembangunan SKM itu ada komitmen karena banyak sekali SKM yang sudah dibangun tetapi tidak tidak berjalan dengan semestinya mangka karena bangunnya memang mudah karena SKM itu yang mahal itu adalah pemeliharaan dan operasionalnya apakah PEMDA berkomitmen untuk mendukung pendanaan operasional SKM itu siapkan siapkan agar jangan apa yang kita bangun tidak tidak bahasa teman-teman tidak muskoh begitu itu gambar ini yang tadi saya sampaikan kita sudah menyampaikan tanggal 25 Februari surat dari SESCEN kepada semua pihak untuk mengupdate DAPODIC yang sudah kita sampaikan bahkan waktu itu kita menyampaikan sampai dengan akhir Maret 31 Maret tapi kita perpanjang kita buka sampai dengan tanggal 14 Mei kemarin jam 00 itu data yang kita pakai sebagai referensi DAPODIC yang kita akan masukkan di Bapak-Ibu sekalian 14 Mei dan itu karena kita tahu apa kita DAPOD DAK ini tadi juga disampaikan oleh teman-teman APP siklusnya begitu ketatnya begitu rencananya begitu ketatnya kemudian siklusnya begitu kompleksnya sehingga kita harus punya semacam standar salah satu standar yang kita pakai adalah DAPODIC dan itu kita punya jadwal-jadwal yang kita tetapkan gak bisa ini kita mengalih begitu saja data-data DAPODIC setiap saat kita tidak bisa begitu karena kita bekerjasama dengan pihak lain kita menyampaikan data-data kepada pihak yang mengelola atau yang membuat SISNA agar kita tetapkan sama-sama nah ini kondisinya seperti itu tanggal 14 Mei jam 00 terakhir kita ambil data-data dari DAPODIC kondisi itu yang kita pakai jadi kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang merasa tidak keluar sekolah-sekolahnya artinya data-datanya tidak ada tidak ter-update DAPODIC sama itu kemudian karena konsep mengusung konsep keputusan ini hanya sekolah-sekolah yang membutuhkan yang kita tampilkan misalnya SMP1 apa namanya kasih kita di dalam data-data DAPODIC kita menurut DAPODIC tadi tidak membutuhkan menemunnya ada di DAKF tidak akan keluar jadi dia tidak membutuhkan rehab tidak membutuhkan luar kelas baru tidak membutuhkan alat dan sebagainya dan sebagainya otomatis tidak akan keluar Bapak Ibu cari dimanapun tidak akan keluar karena memang data-data yang kita berikan kepada data-data yang memang membutuhkan intervensi sesuai dengan menu-menu yang sudah ditetapkan tadi itu Bapak Ibu sekalian lanjutkan jadi ini tadi sudah disampaikan alat punya perusahaan DAKF 2022 kita punya DAPODIC dan kita membuat apa namanya ada upload POMPUPE kemudian ada tadi kita membuat longlist dari situ kita saring lagi kemudian data-data itu kita berikan kepada KISNA data-data itu menjadi referensi KISNA dalam membuat menu-menu yang sudah Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi KISNA jadi seperti itu tidak semua data-data DAPODIC yang ada 300 sampai 400 ribu satu kita masukkan tidak semua hanya data-data yang memang menurut data-DAPODIC itu membutuhkan menu-menu yang kita sudah tetapan tadi di atas seperti itu Bapak Ibu kalian otomatis terseleksi oleh data-DAPODIC itu sendiri next ini tadi kelengkapan datanya kita tahu bagaimana pengusulan pengusulan melalui DAPODIC tadi jadi kita Bapak Ibu sekalian sudah tadi suratnya pasesian tadi itu mengharuskan teman-teman melakukan updating data-data DAPODIC tapi juga jangan kita hanya hanya merasa sudah melakukan sinkronisasi DAPODIC tapi sudah diupdate datanya karena ini penting sekali Bapak Ibu sekalian isinya seperti apa karena kadang-kadang teman-teman merasa sudah melakukan sinkron sudah melakukan dengan DAPODIC tapi ternyata isinya belum diupdate itu ini tadi isinya salah satunya kita punya pengenilaian yang sudah kita memberikan kemudian Bapak Ibu melakukan simplifikasi kemudian diupdate hasil simplifikasi itu juga dan kemudian kita buat di dalam DAPODIC kita simpan data-data itu kita olah lagi dengan formula-formula yang sudah kita buat sehingga data-data yang kita berikan akhirnya data-data yang sudah melakukan melalui pasesian untuk yang apa yang penilaian yang rehabilitasi ini Bapak Ibu sekalian kondisi 17 Mei yang mengisi yang lengkap data DAPODIC seperti ini contohnya dari Edipaud jumlah satuan pendidikannya ada 61.000 kabupaten kotanya 511 yang punya NPSN 61.000 kemudian yang masuk DAPODIC 91.417 kemudian yang mendapatkan BOS atau BOP hanya 88.000 jumlah siswanya yang memenuhi jumlah siswa seperti tadi 24 tadi hanya 70.000 jadi dari 91.000 itu yang eligible 70.000 kemudian ada kriterium lagi tadi ada yang apa namanya akreditasinya A dan B saja hanya 69.000 sehingga yang layak itu hanya sekitar sekitar 28.000 dari jumlah 91.000 satu pendidikan tahun hanya sekitar 28.000 yang layak dan itu hanya ada di 395 kabupaten kotak seperti itu gambarnya Bapak Ibu sama seperti itu pembacanya SD SD jumlah satuan pendidikannya ada 148.000 yang mengisi dan kabupaten kotanya hanya 514 yang update dan seperti ini kondisinya dari 148.000 hanya 134.200 yang layak yang layak mendapatkan dikensi dari DAK contoh yang lain lagi di contoh di SKB SKB ada 420 akar pendidikan di SKB yang ada di 375 kabupaten kota yang layak dari 420 hanya 399 SKB dan hanya di 350 kabupaten kota itu SMP 32.900 yang layak itu 12.900 begitu kami lakukan itu dan ini semua ada terikot terdata di DAPODEK tidak lagi semua bahkan yang eligible ini hanya eligible nanti kita lihat lagi dari sini kita saring lagi sesuai dengan kita lihat kita yang tadi lanjutkan ini mekanisme tadi sudah sampaikan oleh Pak Ami bahwa mekanismenya kita sekarang memberikan pilihan jadi untuk rehab dan pembangunan saat-pas itu kita ada dua pilihan boleh kontrak jual boleh suak lola untuk suak lola kami mengharapkan bapak ini sekalian membuat nyataan dari sekolah akan bisa bersedia melakukan melakukan apa namanya pengajian dengan materi suak lola itu sendiri jadi mungkin apa namanya dirantum oleh kepala-kepala daerah untuk apa namanya hal ini jadi tapi memang lebih 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 mudahnya lebih memang satu daerah harus memilih salah satu jadi kalau akan jadi pertanyaan akan jadi potensi untuk banyak sekali temuan kalau di satu daerah itu ada dua metode yang satu yang satu yang satu SMP 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 ini suak lola jadi harus sama-sama satu paling tidak di lingkungan di bidang SMP semua perhatian dan pembangunan saharan apa saharannya suak lola atau kontaktual seperti itu saya berdua sekalian kemudian untuk saya buka kami memang karena kita punya ikat alok punya ipod testing jadi kita sudah untuk memastikan barang-barang yang dibeli itu sesuai dengan yang sudah kita tetapkan standarnya kita mengharapkan melalui kontaktual ditempatkan melalui ipod testing itu gambar kalian datatan media pelaksanaan dapat dimiliki berbeda setiap sekolah memiliki keselan yang berbeda dalam rancang sebagai contoh sekolah X dapat mengusulkan rehab dan pengguna sekolah X hanya dapat mengusulkan pengguna SKB jadi begitu kata pemutasa sesuai dengan data-data yang ada di dapodiknya kemudian mekanisme rehab dan pengguna saran harus sesuai dengan penggunaan contoh Kabupaten Karawang seluruhnya melaksanakan kontaktual Kabupaten Karawang seluruhnya melaksanakan perkelola seperti itu atau kompiti sama seperti itu karena ini untuk hindari hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga harusnya sama paling tidak satu kabupaten itu model pelaksanaannya kalau berbeda nanti akan banyak kali temuan atau pelaksanaan yang tidak kita inginkan dan tiga pimpin sekalian satu pendidikan di sasaran dikandalkan sebagai leksa dan leksa dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan sedangkan sasaran leksa hanya dapat memperoleh bantuan pembangunan pasaran penyediaan sarana dan pembangunan pasaran dan penyediaan sarana pendidikan sesuai yang kebutuhan dan satuan pendidikan memperoleh leksa dan leksa diberikan melalui dokumen kondisi sesuai dengan format POPF sasaran leksatu mengunggah dokumen POPF sedangkan sasaran leksua tidak mengunggah dokumen POPF Dapodik menjadi basis dalam pengusuhan pendidikan yang dapat memperoleh bantuan daya kapisik pendidikan 2022 jika terdapat data yang tidak selesai maka Dapodik harus diperbaiki dengan keadaan yang sesuai kemudian pemerintah daerah memasukkan seluruh rincian kegiatan pada sekolah sasaran yang disuruhkan dalam aplikasi terhadap dalam konsep pertentasan jadi ini Bapak-Ibu sekalian kami ingin meng-highlight yang nomor 4 ini Bapak-Ibu sekalian memang mungkin di dalam menu itu di dalam aplikasi KISNA terdapat semacam pilihan tapi kami untuk konsep pertentasan apabila menyata misalnya SMP 1 Bekasi itu di dalam aplikasi ditampilkan ada 5 menu yang dibutuhkan mohon dipilih semuanya jangan dipilih hanya salah satu karena kalau dipilih salah satu tidak sesuai dengan konsep pertentasan yang kita harapkan jadi tadi misalnya SMP 2 ternyata hanya ada tampil 3 menu 3 menu itu yang dipilih semuanya dengan satu-satu ini juga menjadi bagian dari penilaian kita nanti jadi kami berharap konsep pertentasan ini bisa dilakukan melalui proses penguturan yang tadi kami sampaikan dan apa namanya tadi jika Bapak Ibu sekalian merasa bahwa DAPODIKnya belum mengakomodir yang sesuai dengan kondisi yang di lapangan kami kesilakan saja tapi Bapak Ibu sekalian mohon membuat surat surat dari pemerintah kepala kepala daerah untuk update DAPODIK permintaan update DAPODIK tapi dalam masa pengusulan ini sampai dengan tanggal 21 Juni dengan kondisi Bapak Ibu sekalian sudah mengupdate lagi DAPODIKnya nanti kita lihat lagi kita lihat datanya seperti apa karena kondisi tadi tanggal 14 yang kita ambil datanya kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian merasa apa namanya semayan santai-santai saja tidak mengupdate DAPODIK ternyata begitu ada pengusulan baru kaget ternyata banyak sekolah-sekolah yang tidak sesuai nah ini ini tolong diindikan aku saja kami akan memperkita mempertimbangkan kalau ada kondisi-kondisinya memang seperti yang misalnya tadi ada bencana ada bencana ada kebakaran ada apa yang memang belum pada saat tanggal 14 kemarin belum dimasukkan itu dengan kondisi yang ada kondisinya jangan bisa semuanya juga mengusulkan perubahan karena itu sudah kunci di dalam aplikasi internet ini lanjutkan ini mungkin ya Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran kami selanjutnya nanti teman-teman dari masing-masing bidang bisa melengkapi apa yang kami sampaikan tapi Bapak Ibu sekalian mohon kita jaga ya konsep perutasan ini karena ada apa namanya ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengusung konsep perutasan ini setidaknya tadi saya kami sampaikan kita punya gambaran berapa besar anggaran yang kita butuhkan berapa lama berapa sekolah paling tidak kita sudah kalau saya sih dari segi saya saya bisa klaim dalam BAK 2022 ini di Kabupaten lokasi kami sudah menyelesaikan 10 sekolah untuk SMP 20 sekolah untuk SD dan TK nya 15 di Provinsi Jawa Barat kita sudah menyelesaikan 50 atau 200 sekolah SMA 200 sekolah SMP dan misalnya 50 SMP itu kan kelihatan enak pada saat kita membuat evaluasi laporan dan sebagainya hingga ke depan dari 2 misalnya Jawa Barat punya 5000 SMA tapi kita bisa menyelesaikan 200 masih ada lagi 4 ribu lebih SMK SMA yang perlu kita garap lagi kita buat perencana tahun ini kita bikin 200 tahun depan kita bikin berapa ratus lagi dan sebagian sehingga pada satu titik kita bisa menyelesaikan itu semuanya itu mungkin Bapak Ibu sekalian kami mohon kerjasamanya mohon apa kita akan kawal semua konsep sama-sama ini kami kembalikan ke Pak Amon Tata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Faktur untuk penjelasannya mungkin sebelum kita disesi tanya jawab ada Pak Basuki yang akan menambahkan beberapa hal terkait apa yang sudah disampaikan Pak Faktur kami silahkan Pak Basuki terima kasih moderator Pak Inu dan pimpinan saya Pak Faktur Rahman dan semua narasumber yang ada kesempatan ini izinkan saya Basuki hanya ingin menekankan menekankan saja apa yang disampaikan oleh pimpinan Pak Faktur tadi benar-benar ini basis awal kita akan melakukan penilaian atau basis awal dalam proses penilaian pemanfaatan DAPUTI dalam peningkatan mutu sarana-prasarana di bidang pendidikan kita maka teman-teman di daerah pengeluar DAKA yang saya hormati apapun dari pekerjaan DAKA ini tentu tidak akan lepas dari peran DAPUTI peran DAPUTI seperti apa peran DAPUTI seperti apa ini bisa menjadi dua kalau kita melakukan rehabilitasi bangunan sekolah maka tidak boleh dilupakan POM penilaian tingkat kerusakan masa bangunan yang dipasilitasi oleh Kementerian BUPR dan yang disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas BUPR itu menjadi bagian syarat kalau ingin mendapatkan bantuan-bantuan atau pembangunan dari sarana yang disediakan dari DAKA fisik maupun dari bantuan yang lainnya ini yang utama kalau rehabilitasi tidak ada fasilitas pendukung data verifikasi tersebut maka DAKA pun dan bantuan pun tidak ada menu yang keluar di dalam rehabilitasi berbeda dengan menu pembangunan seperti yang disampaikan pimpinan tadi kalau menu pembangunan itu sangat tergantung dari dana-dana lapotik dan lahan yang tersedia serta jumlah siswa itu sangat menentukan juga sehingga sangat balas hitungan antara kebutuhan ruangan dengan rombel yang ada itu juga menentukan RKB begitu juga kebutuhan perasarana untuk pembelajaran dalam lab sangat ditentukan dengan ketersediaan apa sudah ada yang kedua yang lainnya Bapak-Ibu semuanya jadi kalau nanti sekolah-sekolah yang kami terima dari paparan Pak Wartur tadi dari data depoding yang diolah pertanggal 17 Mei tadi kami mendapatkan informasi yang cukup kaget juga di SMP di SMP itu data yang berdasarkan layak satu maaf saya sebutin layak satu dan layak dua nanti kami terangkan layak satu adalah layak satu berarti sekolah tersebut mempunyai perutas pertama dalam mendapatkan penuntasan dari rehabilitasi sampai pembangunan bila sekolah tersebut di depodiknya memang memerlukan prasarana atau sarana yang diperlukan bukan hanya pembangunan peralatan pendidikannya pun juga diperlukan di situ layak satu kalau layak dua tentu sekolah-sekolah tersebut tidak mempunyai data verifikasi yang diberikan BUPR kepada data yang di input di depodiknya sehingga hanya mendapatkan layak dua layak dua itu nanti berkontribusi hanya mendapatkan pembangunan atau keperluan sarana pendidikan yang ada kalau di SMP ada peralatan laboratorium IPA fisika biologi atau nanti TIK dan mungkin ada media media pendidikan jadi kalau berbicara datanya ada 7 ribu sekolah untuk di SMP yang bisa mendapatkan rehabilitasi dan sebagainya tetapi yang hanya mendapatkan pembangunan ada 27 ribu ini membuktikan bahwa para pengelola DAK pun nanti harus care harus memperhatikan harus melihat benar-benar pada saat melakukan pengabditan data dapodik terhadap tingkat kerusakan bangunan itu harus benar-benar dilakukan di setiap tahun sehingga kami akan berpikir dapodik sangat penting dan sarana untuk memperkuat peran dapodik adalah teman-teman pengelola DAK dan mengikut tingkat kerusakan bangunan tersebut jadi yang pertama kalau ada sekolah yang sudah masuk di layak satu dengan kriteria tadi masuk ke menu rehabilitasi maka rincian menu apapun yang di sekolah tersebut sebaiknya dipilih semua kalau tidak dipilih berarti tidak terjadi penuntasan itu tidak akan mau pengaruhi penilaian kami di kementerian dalam menilai penuntasan di sekolah tersebut begitu juga kalau ada kebutuhan pembangunan yang ada di layak dua maka sebaiknya dipilih semaksimal mungkin kami kami sangat cenderung di layak satu itu menjadi penuntas utama agar penuntasan terhadap rehabilitasi dan fasilitas pembangunan lainnya bisa terputaskan di sasaran sekolah-sekolah yang sangat berbatas yang lainnya Bapak mungkin saya nambahkan mungkin waktu sedikit saja saya ingin menekankan kriteria kesiapan seperti sampaikan Pak Bantu tadi ada readiness kriteria kalau kita memerlukan rehabilitasi maka untuk kondisi ruangan harus di upload itu wajib kalau tidak ada berarti akan mempengaruhi penilaian kami terhadap kondisi real dari bangunan yang akan direhabitasi yang kedua kesiapan lahan yang tidak bersengketa lahan ini dibuktikan dengan syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh pihak pemerintah daerah kalau pemerintah kalau itu sekolah negeri atau yayasan kalau itu sekolah swasta dan yang tidak kalah penting dalam persyaratan untuk pembangunan ini ada RAB-nya ada gambar desain bangunan yang harus disyarat dilengkapi di dalam kriteria persiapan atau readiness ke kriteria tersebut nah ini yang dua komponen ini cukup penting bagi teman-teman di daerah nanti akan memperkuat usulannya supaya layak untuk kami nilai dan layak untuk mendapatkan beruntas dalam pengenangan di AK yang ketiga ada komitmen bantuan operasional oleh pemuda kesiapan lahan yang tidak bersengketa dan sebagainya ini harus menjadi bagian penting untuk kita menjadikan bahan pertimbangan ini saya kira tambahan kami Pak mungkin penakanannya kesiapan daerah-daerah untuk memilih usulan sesuai kelayaan tersebut sesuai sekolah yang sudah tampil di referensi untuk dimaksimalkan agar ketuntasan itu bisa tercapai dengan sasaran baik itu rehabilitasi maupun pembangunan sasaran itu terpenuhi dalam satu sekolah tersebut secara maksimal saya kembalikan ke pimpinan moderator terima kasih terima kasih Bapak Suki untuk tambahannya mungkin dari Mas Mihtar halo 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 baik Bapak dan Ibu mungkin tadi ada satu hal yang perlu kami sampaikan juga tadi mohon izin share screen di slide 10 di slide 10 ini ada kalau Bapak lihat 1, 2, sampai 7 7 itu ada update kelengkapan data itu dilakukan bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengupload data PUPRnya jadi yang sudah mengupload data PUPRnya di 34.000 sekolah tadi itu perlu melakukan updating di Dapodik tentunya nanti apa yang harus di update nanti mungkin di dashboard Dapodik Bapak dan Ibu untuk khusus untuk 34.000 sekolah itu bisa terlihat apa yang harus di update ini terkait dengan upload form PUPR itu Bapak dan Ibu karena data yang di update ini kami butuhkan untuk penilaian mungkin tambahan sedikit itu saja baik Bapak dan Ibu mungkin kami melihat dari tim kami sudah ada beberapa pertanyaan yang perlu di dijawab atau diberikan konfirmasi dari teman-teman tim teknis Dapok yang pertama yang pertama ini dari Pak Firdaus Montonglayuk pertanyaannya apakah metode pekerjaannya untuk 2022 ini masih ditetapkan secara kontraktual tadi Pak Fatur sudah menjelaskan bahwa di tahun 2022 kita memberikan kesempatan untuk melakukan metode pelaksanaan baik secara kontraktual maupun suak lola tapi tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan untuk prasarana itu boleh dipilih kontraktual atau suak lola tapi syaratnya Bapak dan Ibu kalau ingin melakukan suak lola kami butuh surat dari kepala daerah yang menyatakan bahwa subbidang sesuai kewondangannya SD, SMP, SMP SKB PAUD untuk Kabupaten Kota dan SMA, SMA, KSLB untuk provinsi itu sama kalau semuanya di provinsi tersebut mau suak lola suak lola semua semua subbidang kalau untuk yang Kabupaten Kota juga demikian itu nanti disampaikan pada saat sinkron suratnya jadi masih ada waktu Bapak dan Ibu untuk memilih itu yang pertama mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Bolaang Mongondo Timur ini untuk Pak Fatur yang pertama apabila aplikasi Krishnanya atau referensi di aplikasi Krishnanya itu berdasarkan Dapodik pertanyaannya bagaimana daerah yang belum sinkron mungkin Pak Bas nanti bisa melengkapi kemudian pertanyaan berikutnya dari Bolaang Mongondo Timur juga apakah masih ada waktu untuk pemutahiran lanjutkan adakah konsep penusiasan bisa diperlukan untuk seluruh wilayah Indonesia maksudnya untuk pemutahiran data Dapodik pertanyaan dari Bolaang Mongondo Timur kemudian kemudian dari Pak James Nifu Kabupaten Timur Tengah Selatan intinya adalah apakah boleh menganggarkan percanaan fisik untuk tahun 2022 dengan dana DAK tahun 2021 mungkin Pak Basuki bisa menyampaikan jawabannya kemudian ada beberapa pertanyaan yang mirip intinya apakah kalau terlambat mengupload PUPR lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan di Kata Bukak Kodik apakah masih bisa mengupload PUPR dan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam referensi Krishna ini untuk Pak Fatur kemudian ada lagi yang masih bertanya POM PUPR ini PUPR sudah dilengkapi ini di upload kemana ini mungkin perlu disampaikan sekali lagi Pak Fatur bagaimana proses yang kita lakukan proses bisnis terkait dengan PUPR yang sudah kita sampaikan melalui surat Sekjen mungkin sementara itu Pak Fatur dan Pak Bas monggo silahkan Bapak Ibu sekalian tadi namanya kami sampaikan metode pelaksanaan tahun 2022 untuk yang sarana-perasarana bisa memilih tetapi memang se-yogianya sama jadi jangan tadi saya sampaikan SMP sekolah ini pakai kotak kos sekolah yang lain pakai suak lola jadi kalau kabupaten itu memilih suak lola ya sekolah-sok lola semua memilih kotak-kotak kos karena kami berpikir bahwa kalau ada perbedaan sistem di dalam satu kabupaten satu bidang itu akan mengundang perbedaan-perbedaan pelaksanaan yang nantinya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di banyak pihak mulai dari unit kos banyak kemungkinan yang akan bisa jadi seperti itu kemudian mohon jika Bapak-Ibu sekalian memilih suak kontak kual ataupun suak lola mohon mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kesiapan dari segi sumber dayanya contoh untuk kontak kual kemarin ada banyak keluhan ternyata ULP-nya di kabupaten maupun di provinsi tidak siap nah itu tolong perhatikan apakah Bapak-Ibu sekalian jika memilih kontak kual saat memilih sekali memilih kontak kual jadi tidak akan karena sistemnya seperti itu karena nanti sistem akan dilingkan dengan om spam dan sebagainya sebagainya sehingga sulit Bapak-Ibu sekalian merubah di tengah jalan jadi kalau Bapak-Ibu sekalian memilih kontak tolong dipertimbangkan apa kesiapan-kesiapannya itu juga dengan suak lola tadi disampaikan kita membuat mohon ada semacam kesiapan di sekolah yang diwakili oleh dihimpun oleh daerah bahwa atau dinas pendidikan bahwa sekolah-sekolah di tempat Bapak-Ibu sekalian siap melakukan suak lola seperti itu gambarannya Bapak-Ibu sekalian sehingga apa namanya keluhan-keluhan ataupun eteket dengan kesiapan sebagaya tidak terjadi lagi di tahun berikut kemudian data data-data dapodik itu tadi kami sampaikan data kita ambil paling kaitu tanggal 14 Mei kalau teman-teman bilang dua sawal 14 Mei itu data yang kita upload kita kirim ke menurut Bapak-Ibu sekalian kalau memang itu belum ter-update atau bagaimana kami semasa sepanjang itu masih dalam masa pengusulan kami silakan saja tapi ada suhat karena kami juga menjaga akuntabilitas kami kami diperiksa oleh BPK sama teman-teman APB teman-teman teman-teman pendidikan kami untuk menjaga akuntabilitas karena secara sistem kami sudah melakukan pengetahuan kepada Bapak-Ibu sekalian lebih dari satu bulan lebih kita kasih waktu tapi tidak terjadi tidak semua melakukan updating dengan segala kondisi itu kami ingin stick dengan kondisi data tanggal 14 tapi kalau memang itu dengan konsideran konsideran yang benar-benar kuat jadi contoh di NTT ada bencana sekolah yang belum pada saat tanggal 14 itu belum terupdate data-datanya mungkin bisa menjadi konsideran yang sangat kuat teman-teman mengupdate datanya lebih dari tanggal 4 tadi tapi memang ini seperti itu Bapak Ibu sekalian dan apa namanya tadi juga POMP-UPR itu bedanya tahun kemarin POMP-UPR itu dimasukkan dalam aplikasi KISNA tahun ini dimasukkan dalam DAPODI tolong Bapak Ibu sekalian membaca kembali sebab kami disitu kami buat semacam petunjuk bagaimana Bapak Ibu sekalian memasukkan POMP-UPR dalam DAPODI itu itu gambarannya dan itu tadi ditambahkan Mas Ino di-update lagi apa namanya diberi semacam penilaian karena memang ini berbagai macam ini jenis model-modelnya format POMP-UPR yang disampaikan melalui DAPODI ini agar itu bisa bermakna bisa menjadikan dokumen yang bisa membuat kami menilai apakah Bapak dan sekalian kondisinya bisa kita nilai kondisi sahar-saharanya mohon mungkin macam apa namanya makin ataupun nilai penilaian ada lagi Mas ini yang belum sampaikan satu lagi Pak ada ada pertanyaan suratnya ditujukan kemana suratnya kepada Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sekarang namanya panjang Bapak Ibu sekalian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi saya mohon silakan Pak saya melengkapi tentang perencanaan gambar dan sebagainya yang teralokasi dari dana DAK tahun 2021 secara peruntukan tidak tepat untuk digunakan karena alokasi DAK tahun 2021 ya digunakan untuk sorry penunjang DAK tahun 2021 itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan DAK di 2021 bagaimana sumber pendanaannya kalau kita membuat terapi dan sebagainya untuk usulan di Krishna inilah peran pemerintah daerah yang harus terlibat kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar di DAK alokasi DAK visi maka pemerintah daerah harus mencoba mengalokasikan mencoba membuat anggaran mencoba melakukan proses redesign bagaimana sarat-sarat yang disaratkan di Krishna tersebut ada gambar DAK desain bangunan dan ada gambar hitungan RAP yang sepatnya masih umum itu harus dipasilitasi dari pemerintah daerah kami tidak bisa mengatakan bahwa DAK 2021 bisa digunakan untuk merencanakan 2022 itu tidak boleh karena peruntukannya berbeda gambar-gambar yang dimaksud di DED atau desain engineering itu bukan berarti di waktu desain yang sudah siap dipakai untuk konstruksi seperti kerjaan konsultan dan sebagainya bukan mungkin alangkah baginya konsep coret-coret dan sebagainya gambar yang bisa sedikit berbicara teknis saja tapi kalau RAB juga hitungan RAB kasar karena nanti RAB ini akan menjadi bagian yang kita nilai dan nanti RAB sekolah itu juga mempertimbangkan 5% yang akan kita gunakan untuk penunjang kegiatan di saat nanti nyusun RK pasti kita keluarkan harga satun yang Anda sebutkan nanti pasti dikurangin 5% untuk maksimal 5% untuk penunjang kegiatan nah itu satu penakanannya di situ saya tertarik tadi dengan dapodik ya teman-teman meng-input PUPR-nya mungkin saya hanya menekankan saja jangan hanya berkiblat karena ada usulan di AK terus POM PUPR itu hanya di-input di dapodik saja sebaiknya kapanpun jalankan dan lakukan verifikasi di sekolah itu silah padanya entah itu saat proses krisna atau proses lainnya tingkat keusahaan bangunan itu harus dinilai dan di-upload di dapodik sehingga peran dapodik nanti cukup tinggi saya sering cerita kepimpinan kami mengingat dulu waktu zaman bos dapodik awal-awal itu kan diperkuat dengan alokasi data siswa yang ter-input di dapodik data siswa itu adalah sebagai basis perhitungan bantuan operasional sekolah Alhamdulillah sekarang data untuk dapodik terkait siswa demikian kuatnya dan bisa di-update terus oleh sekolah begitu juga gambaran saya gambaran kami terkait sarana prasarana sekolah itu juga di-update terus seperti layaknya meng-update data siswa data tanggal pendidik dan sebagainya saya kira gitu Pak Ilu saya kembalikan pimpinan mungkin kalau ada yang kelewat saya sihat dulu terima kasih Pak Pak Suci mungkin ada teman-teman DAK yang ingin menambahkan kalau belum ada mungkin bisa saya simpulkan beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Atur dan Pak Basuki yang pertama proses input form PUPR itu dilakukan lewat aplikasi dapodik berbeda pendidikan 2021 Bapak dan Ibu POM PUPR itu terkait dengan rehab dikatakan untuk syarat pengusulan rehab itu ada di dapodik surat sekjen sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu masih namanya Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Februari sudah kami sampaikan disitu batas waktunya tanggal 31 Maret diperpanjang sampai 14 April tapi masih tetap dibuka sampai cut off kita di tanggal 14 Mei ternyata datanya yang berhasil terhimpun adalah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Pak Atur sekitar 34.000 sekolah yang sudah mengupload form PUPR kemudian untuk sekolah-sekolah yang sudah mengupload form PUPRnya dan bisa mengusulkan di dalam Krishna itu mohon dapat mengupdate datanya yang terkait dengan form PUPRnya jadi nanti di aplikasi Dapodiknya Bapak dan Ibu ada isian yang harus ditambahkan terkait dengan form PUPR Bapak dan Ibu bisa lihat di form Dapodik kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan penggunaan dana DAK 2021 tadi Pak Pes sudah sangat jelas menyampaikan bahwa anggaran penunjang DAK Fisik 2021 digunakan untuk 2021 kalau diperlukan anggaran untuk melakukan perencanaan untuk tahun 2022 Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menggunakan APBD masing-masing sebagai benituk tanggung jawab dari PEMDA dalam pengusulan DAK Fisik kemudian Bapak dan Ibu nanti mungkin pada saat pengusulan kami tadi Pak Pater sudah sampaikan kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan metode Suha Kelola mohon dapat melengkapi surat dari Kepala Daerah untuk sub-bidang di bawah kewenangannya ditujukan kepada Pak Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sekarang namanya agak panjang mungkin apa-apa terhadap tambahan masih di mute Bapak tadi ada yang bertanya masalah kapan terakhir mengusulkan bisa dijawab masih tanggal 21 kalau nggak salah pengusulan di Krishna terakhir dibuka tanggal 21 Mei 2021 itu persis nanti sebulan kemudian 21 Juni 21 Juni usulan di Krishna itu ditutup Bapak dan Ibu punya waktu kurang lebih satu bulan untuk melengkapi semua persyaratan untuk melengkapi usulan dan tentu saja untuk melengkapi tadi kalau surat-surat yang dibutuhkan jika memang ada yang mau melakukan Suha Kelola Pak Bas mungkin ada tambahan siap berbicara tanggal 21 itu hari keramat terus itu dari 21 Mei 21 Juni dan terakhir teman-teman yang perlulah di akad di tahun 2021 ini termasuk 21 Juni hati-hati kontrak-kontrak tahun 2021 terlaporkan di Ospan sebelum tanggal itu kalau ingin duitnya di tahun 2021 aman ini 21 nya terkait dengan tambahan saja tadi saya dapat masukkan dari teman-teman dari lain mengingatkan kembali saja usulan-usulan dari sekolah dari Krishna yang ada itu jangan lari dari referensi sekolahnya jadi itu pilih semua referensi kalau sekolahnya sudah dipilih maka menu yang tampil di referensi di nama sekolah tersebut pilihlah semuanya yang kedua data sekolah dipilih dari referensi bukan di input jadi itu saya ngulangi kembali untuk menekankan kembali bahwa peran Krishna itu dengan Dapodik sekarang saling mengikat jadi kalau data data kebutuhannya di Dapodik tidak ada maka di Krishna pun juga tidak ada yang lainnya saya sedikit tadi mengingatkan teman-teman di daerah karena proses di tahun 2021 nanti kan mekanisme pengelolaannya itu baik itu secara swakolola atau pemilihan penyedia yang bahasa umumnya adalah kontrak dual ya kalau sampai saat ini teman-teman di daerah belum punya kepastian apakah swakolola atau ini alangkah baiknya dipertimbangkan waktu menyusun harga satuan adalah harga satuan yang mendekati nilai kontrak dual sehingga nanti kalau swakolola nilainya turun agak sedikit minimal bisa dipakai untuk dunjang kegiatan saya kira penekanannya adalah unit cost yang dipakai adalah unit cost yang ke arah mendekati ke kontrak dual itu penekanan tambahnya mungkin tadi saya dikelewat yang belum disampaikan mungkin dari saya saya kembalikan ke pimpinan pemoderator terima kasih terima kasih Pak Basuki mungkin nanti beberapa pertanyaan yang belum dijawab secara langsung oleh Pak Bas maupun Pak Fatur bisa dijawab oleh teman-teman yang teknis di AK melalui QNA jadi mungkin nanti bisa disampaikan QNA-nya baik jika tidak ada lagi kami kembalikan ke MC terima kasih Pak Fatur dan Pak Basuki untuk pencerahannya di siang hari ini kami melihat bahwa proses dalam selama proses pengusulan ini pasti kita akan banyak berkomunikasi baik antar direkturat subjidang pengampu maupun dengan teman-teman pengelola di daerah Bapak dan Ibu kami yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah sosialisasi ini Pak Basuki saya Pak Catur Mas Wiwit Pak Hirvan Mas Doni SMA Pak Mita dan semuanya akan membuka WA-nya mungkin tidak 24 jam tapi paling tidak 8 jam dalam sehari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu kami yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan Bapak dan Ibu konsultasi dan konfirmasi dan sebagainya kami membuka peluang itu kami apa namanya sangat terbuka untuk ditanya Bapak dan Ibu jadi kami bisa menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga Bapak dan Ibu bisa mengusulkan usulan DAK Fisik 2022 ini dengan sebaik-baiknya tentu saja dengan kondisi yang sebagaimana saat ini Bapak dan Ibu lihat di Krishna mungkin ini juga menjadi perhatian kita bersama seperti tadi Pak Bas sampaikan bahwa apa yang tercantum dalam aplikasi Krishna dengan referensi Dapodik ini merupakan bagian yang sebuah bagian dari sebuah proses tidak ujuk-ujuk referensi Krishna itu muncul tapi kepedulian Bapak dan Ibu pengelola DAK di daerah itu menjadi sebuah hal penting karena kalau kita lihat ke belakang 25 Februari sampai dengan hari ini cukup banyak waktu yang harusnya bisa dimanfaatkan kalau memang belum optimal mari kita pastikan bahwa kalau tidak 2022-2023 usulan Bapak dan Ibu akan lebih optimal bagaimana caranya Bapak dan Ibu update Dapodiknya itu yang menjadi syarat untuk kami pada saat pengusulan baik pengusulan menggunakan pada saat penilai kami akan cocokkan data Dapodiknya tentang kebutuhan dan seterusnya karena sekali lagi satu-satunya data yang kami gunakan untuk melakukan perusahaan adalah data Dapodik mungkin demikian sesi ini saya terima kasih Bapak dan Ibu kami kembalikan ke MC Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak ini bertapati dan semoga materi yang telah disampaikan tadi juga dapat bermanfaat untuk kita semua Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalu bersama semoga acara sosialisasi kebijakan dan usulan DAK Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022 ini dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik pendidikan tahun 2022 saya Syitom Mutia selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah akhir kalam saya ucapkan terima kasih naik daumat pergi ke kota jangan lupa membeli autokat demikian sosialisasi DAK kita semoga bisa membawa bermanfaat Pak Taufik menjahit kopiah dijahit dengan bendang yang utuh wabilahi Taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bermanfaat berbiasa Pak MC ini terima kasih 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 terima kasih